PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Karena Sintayong nampaknya akan lebih cenderung memilih melanjutkan kontraknya bersama tim Garuda Dan menolak permintaan Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk menjadi pelatih mereka lagi Dan berikut ini kami berikan alasan kenapa Coach Sintayong untuk memilih melanjutkan untuk melatih tim Nas Indonesia ketimbang negaranya sendiri Lebih dihargai di Indonesia Ya, hal tersebut sudah dikonfirmasi sendiri oleh mantan pemain Songnam LFC tersebut Sintayong bahkan membandingkan jika setelah gelaran Piala Dunia 2018 jadinya sudah tak dihargai sendiri di negaranya Lalu kemudian dirinya membandingkan dengan masyarakat Indonesia yang begitu ramah dan hangat kepadanya Tak cuma itu Sintayong juga mendapatkan dukungan penuh dari para sporter tim Nas Indonesia Dan dirinya mengaku belum pernah mendapatkan dukungan seperti ini dimanapun sebelumnya Ingin memberikan pembuktian pada Korea Selatan Lelosnya tim Nas Indonesia Senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di round ketiga Membuat tim Nas Indonesia berpeluang menghadapi tim-tim hebat dari negara ASEAN Dan saat ditanya negara manakah yang ingin dilawan tim Nas untuk round ketiga kualifikasi Piala Dunia itu Sintayong tanpa ragu menyebut Korea Selatan Hal ini seolah menunjukkan jika dirinya ingin membuktikan sekali lagi kepada negaranya Setelah sebelumnya berhasil mengalahkan mereka di ajang Piala Sia U23 kemarin Sudah bertemu dengan Erik Thohir Target Sintayong untuk membawa tim Nas Indonesia ke babak 16 besar Piala Sia dan tim Nas Indonesia U23 Ke Piala Sia U23 pun dibalas dengan janji perpanjangan kontrak hingga tahun 2027 mendatang Meski baru setuju secara lisan, keduanya sudah membahas berbagai rencana jangka panjang Untuk tim Nas Indonesia seperti persiapan kualifikasi Piala Dunia Hingga melanjutkan naturalisasi pemain keturunan Terkenal loyal sebagai one man club Jangan tanya lagi bagaimana loyalitas dari Sintayong Sebagai pemain, dia dikenal sebagai one man club di Korea Selatan Dengan hanya membela Song Nam Iwan Dirinya pun pernah menjadi tameng setelah federasi sepak bola Korea Selatan Dan melatih mereka saat itu oleh Steeo Gil berpisah Sintayong pun didapuk menjadi pelatih Korea Selatan untuk ajang Piala Dunia 2018 Hanya dengan beberapa bulan masa persiapan Korea Selatan akhirnya hanya menceratkan satu kali menang dan dua kekalahan Sintayong bahkan dilempar telur hingga digantungkan nasibnya Oleh federasi sepak bola Korea Selatan setelah menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia 2018 Sampai akhirnya direkrut oleh PSSI pada akhir tahun 2019 lalu Dengan berbagai alasan tahan di sepertinya alasan Sintayong Untuk bertahan di tim nasi Indonesia lebih kuat Perlakuan dari federasi serta fans Korea Selatan Dia kini masih menjadi trauma bagi Sintayong Untuk mengambil posisi sebagai pelatih tim nasi Korea Selatan Selain itu Sejarah yang sudah ada di depan mata Bersama tim nasi Indonesia tentu tak mungkin begitu saja Dilepas oleh Kaut Sin Setelah sebelumnya dirinya harus berusaha dengan ekstra Dalam melatih tim nasi Indonesia Besis pun yakin Sintayong akan bersikap profesional dalam menentukan pilihannya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati